Menyalakan wireless router JBT-Link WG3526. Sambungkan kabelan pada salah satu LAN port yang ada di router dengan internet port yang ada di laptop. Sekarang buka browser, ketik default IP address router, masukkan user dan passwordnya. Semua ini bisa dilihat di bawah router ya sob. Versi firmware-nya OpenWrt Barrier Breaker 14.07 dengan kernel Linux 3.10.14. Ini udah agak ketinggalan, sekarang sudah versi Kauskelmer. Tapi jangan khawatir ini bisa di-upgrade kok. Yuk kita lihat sistem lock-nya. Nah, ini kernel lock-nya. Hore SSD SanDisk-nya terdeteksi. Tapi ini belum di-mounting, jadi nggak bisa langsung dipakai. Wi-Fi-nya ada dua chipset yang berbeda. Yang satu untuk wireless BGN dan yang satunya untuk wireless AC. Router ini juga bisa diakses melalui SSH. Untuk mengaksesnya kita bisa langsung melalui terminal di Linux. Kita bisa menggunakan beberapa komen yang umum di Linux seperti di MSG dan lain-lain. Kelebihan OpenWrt router ini adalah kemampuannya untuk ditambahkan paket dan bisa di-update seperti lainnya sistem operasi Linux umumnya. Tapi tidak bisa paket yang berat-berat ya, karena keterbatasan RAM dan CPU-nya. Router OpenWrt ini sangat keren deh Sob.